Hal-hal yang membuat daya tarik cowok jadi hilang Sebelum video yang dimulai, jangan lupa pastikan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Pernah gak sih pas lo lagi PDKT, terus tiba-tiba gebetan lo mundur perlahan-lahan alias ngejauh dari lo? Pasti lo mikirkan, apa yang salah sama gue ya? Nah, ada beberapa macam hal nih guys yang bisa menyebabkan seorang cewek tuh jadi hilang ketertarikan sama lo Karena dalam menjalin sebuah pendekatan ataupun sebuah hubungan itu bukan cuma modal cinta aja Tapi juga diperlukan harga diri yang menjadi cerminan diri lo Sehingga lo akan terlihat memiliki daya tarik yang lebih di mata cewek Salah satu elemen yang menentukan tinggi rendahnya harga diri seseorang itu bisa dilihat dari kebiasaan maupun perbuatannya Ada banyak banget nih guys, beberapa hal ataupun kebiasaan buruk yang terbukti bisa membuat daya tarik seorang cowok tuh menurun Bahkan hilang Wow, apa aja tuh? Langsung aja yuk! Misalkan aja lo belum jadi pacarnya, tapi lo udah minta ini itu sama cewek Udah berani ngatur-ngatur dan berlagak seolah-olah lo tuh orang yang harus dia prioritaskan Guys, cewek itu paling gak suka disuruh-suruh, diminta-minta, diatur-atur ataupun dilarang-larang Padahal lo bukan siapa-siapanya Pacaran aja belum, jadian juga enggak Tebalikin coba posisinya, kalau lo jadi dia Pastinya lo risih dong sama cewek yang tukang ngatur, tukang nyuruh dan berlagak kayak dia yang paling penting Padahal siapa-siapa aja bukan Curhat alias mencurahkan isi hati Sebenernya sih sesuatu yang bagus ya untuk kesehatan mental Asalkan curhat sesuai dengan porsinya Nah, khususnya buat para cowok-cowok nih, ada baiknya diusahakan Jangan terlalu keseringan curhat sewaktu lo lagi ada masalah Entah itu masalah keluarga, masalah pribadi, masalah cewek, dan lain-lain Apalagi kalau curhatnya di sosial media Guys, tanpa disadari, kebiasaan curhat di media sosial ataupun dimanapun Akan meruntukkan harga diri dan daya tarik lo dalam sekejap Dalam pandangan kaum hawa, lo itu adalah sosok laki-laki yang lemah, lembek, dan terkesan ke kanak-kanakan Gak dewasa sama sekali Ya, maksud gue siapa sih yang gak pernah sedih atau gak pernah punya masalah Semua orang juga pasti pernah gitu ngerasainnya Tapi jangan terlalu diumbar-umbar juga lah ya Apalagi dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat Guys, rasa kasihan yang diberikan orang lain belum tentu menaikkan harga diri lo Justru sebaliknya lo bakal dianggap lemah dan terlalu fokus sama hal-hal yang negatif Daya tarik lo tuh bisa langsung merosot tau nggak Ingat deh, cewek itu sangat menyukai laki-laki dewasa yang bukan cuma kuat, tangguh, dan tahan banting aja Tapi juga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Pernah denger kan ada pepatah yang bilang tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah Nah, lo bisa nebak deh tuh siapa yang lebih dihormati antara orang yang suka memberi atau orang yang selalu menunggu pemberian Maksudnya bukan berarti salah satunya lebih hina dari yang lain ya Tapi dari kebiasaan memberi itu akan membentuk karakter seseorang guys Daripada lo jadi cowok yang kerjaannya minta-minta, ngarepin imbalan, maunya dibayarin cewek, aji mumpung, dan lain sebagainya Ih, nggak banget kan Orang kalau kurang tidur tuh penampilannya jadi lemes melulu, muka loyok, nggak seger Selain itu, orang yang kurang tidur tuh biasanya cenderung males buat merapikan atau mempercakap dirinya Karena nggak punya energi lebih, jadi udah males duluan So, ya, kurang-kurangin begadang kalau tiada artinya Tidur yang cukup ya Guys, semua tindakan yang baik dan benar berasal dari pikiran yang baik dan benar juga Kalau lo mau ngedeketin cewek atau lagi ngedeketin cewek pas lagi ngobrol, lagi chattingan Jangan membahas hal-hal yang menjurus ke arah mesyum Otak lo tuh jangan ngeres Heh, guys, itu kan hal-hal yang nggak pantas dibahas oleh sembarang orang Selain cewek tersebut juga sama gilanya sama lo, nah itu terserah Tau nggak sih, apa yang lo katakan adalah cerminan dari isi pikiran lo Iya, pikiran lo yang jorok Cewek nggak akan ngelirik cowok yang selalu memiliki pikiran jorok kayak gitu Selain nggak sopan, nggak ada moral, dan kurang ajar Cowok kayak gitu tuh nggak menghargai perempuan Bahkan terkesan melecehkan Cowok kayak gitu sih, amit-amit deh Apa lo nggak bosan kalau lo harus terus-terusan jatuh di lubang yang sama? Guys, orang lain yang ngeliat lo melakukan kesalahan yang sama berkali-kali Udah pasti bakal meremehkan lo Dalam pandangan mereka, lo itu adalah sosok yang nggak bisa diandelin Karena nggak mampu melakukan perubahan Daya tarik dan harga diri lo akan turun drastis Kalau lo masih bertahan dalam kebiasaan yang lama Seharusnya, kesalahan di masa lalu itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran dalam hidup lo ke depan Pernah nggak sih lo ngerasa jenuh dengan rutinitas hidup Dan akhirnya lo kepengen menyendiri sejenak dari interaksi sosial Sebenernya menyendiri tuh hal yang wajar aja sih guys Selama masih dalam batas yang wajar ya Jadi jangan menyendiri terus-menerus Apalagi sampai memakan waktu yang lama Haduh, itu merugikan sekali loh Terutama buat cowok-cowok nih Cewek akan sangat senang dan nyaman sama cowok yang supel Bisa menyesuaikan diri, pandai bergaul, dan pandai berbaur dengan kehidupan sosial Sebaliknya, cewek akan menganggap cowok yang suka menyendiri itu Sebagai pribadi yang tertutup dan terkesan nggak asik Nah, makanya sebelum terlambat Yuk, coba yuk mulai sekarang Kalau mau menyendiri itu yang sewajarnya aja Buka diri lo pada dunia dengan kembali bersosialisasi dengan sekitarnya Guys, bahasa tubuh itu memegang peran penting loh Buat tunjukin seperti apa diri lo Contohnya aja, bahasa tubuh yang menundukan kepala terus-terusan Nah, itu menunjukkan bahwa lo itu nggak punya kepercayaan diri Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa tubuh lainnya yang perlu lo perhatikan Biar nggak bikin daya tarik lo tuh jadi hilang Meremehkan orang lain tuh sama aja kayak Membuka diri lo untuk diremehkan balik sama orang lain So, ya, dari sini lo bisa belajar buat menghindari kata-kata yang merendahkan seseorang Ingat guys, perbuatan yang kalian lakukan ketika menghina orang lain Akan berbalik pada diri kalian sendiri Nggak mau kan daya tarik dan harga diri kalian turun cuma gara-gara ngeremehin orang lain Jangan males alias jangan betah di zona nyaman Kalau lo masih aja males-malesan buat ngelakuin sesuatu yang bermakna Males-malesan buat ngelakuin sesuatu yang produktif Lah, mana ada cewek yang tertarik sama lo? Mana ada cewek yang mau sama lo? Yuk guys, coba paksa diri lo untuk ngelawan rasa males lo Dan ya, keluarlah dari zona nyaman lo Ini bagus banget loh buat daya tarik lo dan baik untuk harga diri lo Cowok itu memang harus berani Tapi kalau hobi bertindak kasar sama orang lain Terlebih-lebih sama cewek Yang ada mereka bakalan kabur Bayangin guys, belum jadi apa-apa aja udah suka kasar sama cewek Gimana ke depannya? Beneran deh, cowok yang kasar itu Daya tariknya langsung anjlok se-anjlok-anjloknya So ya, berusaha mengubah diri sendiri ke arah yang lebih baik Dan membuka diri pada hal-hal baru Serta selalu berpikiran positif Memang diperlukan nih guys Untuk menunjang daya tarik Yuk, mulai dari sekarang Belajar berhenti melakukan kebiasaan buruk Untuk menjaga daya tarik dan juga harga diri Semoga menginspirasi kalian semua ya Dan ya, itu aja video untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Makasih yang udah nonton dan yang udah mampir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye